Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 100 juta 100, 200, 300 Seperti itu Dan kalau di Malaysia itu Di Malaysia itu Bangun rumah yang mungkin Tidak terlalu mewah Hanya istilahnya biasa saja mungkin ya Bisa ditempati dan kelihatan Bagus seperti itu Biasanya berapa sih guys Apakah mahal seperti itu Apakah sampai ke 100 ribu ringgit Atau 200 ribu ringgit Atau 300 ribu ringgit Itu saya juga kurang tahu Saya penasaran sekali guys Nah ternyata disini ada sebuah video Yaitu rumah budget Di bawah 100 ribu ringgit Saya penasaran sekali ini Ini dari channel Syahfuan Syahirah guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Untuk teman-teman yang Mau nonton full videonya itu ada Di deskripsi ya Subscribe guys dan support terus Channel itu Karena dengan channel ini saya dapat informasi Dapat tambahan wawasan Tentang rumah ya Rumah pembuatan rumah yang ada di Malaysia Dan budgetnya di bawah 100 ribu ringgit 100 ribu ringgit Kalau disini sekitar Kalau 100 ribu itu 350 jutaan lah guys ya 350 juta itu disini lumayan Rumahnya sudah lumayan bagus Kalau kita punya tanah sendiri dan kita bangun itu Lumayan mewah lah Seperti itu Dan kita akan melihat Bagaimana istilahnya bentuk reka Ataupun bangunan yang ada disana Jom kita tengok videonya Let's go Selamat datang ke YouTube channel aku Jumpa kita lagi Okay Syafuan Syahirah Kali ni aku nak review rumah Untuk rumah berharga 95 ribu Oh 95 ribu saja Oh lumayan luas Bagi detail untuk rumah ni Kita tengok video ini dulu ya Okay Okay Oh cantik Ini belum ada isinya ya guys Wow cantik guys Okay Cantik Cantik Ini dapur Okay Weh Bagus ya Kompornya bagus guys Ternyata dalemnya Keren ya Wow Kamar mandi Langsung dapur Langsung Nah ini apa guys Rumah Kamar juga ya Berarti kamarnya ada Satu Dua Tiga Oke Cantik Cantik Lampunya Cantik Kamar mandinya bagus Showernya juga bagus ya Mostafel juga bagus Ini kamar gak begitu luas Berarti ya guys Untuk rumah ini Mantap Untuk rumah sahaja Kalau untuk bagian peranda ni Ini untuk penambahan lah 95 ringgit 95 5,000 ringgit tu Okay Untuk perasan Untuk peranda ni lah Okay jom Masuk dalam Dan sebelum tu Pintu Macam biasa Pintu kita bagi Pintu solid Kita bagi dua pilihan Solid door Owner akan buat pilihan Jadi owner pilih yang Kita ni lah Jom Okay Assalamualaikum Waalaikumsalam Guar tamu ni berkeluasan 19x10 Weh lumayan 19x10 Macam biasa Lantai Biasanya kita bagi 2x2 Tapi owner buat Pukaran Dia nak pakai Yang kecil sikit Okay Ni Size untuk lantai Size mozak ni 20x20 inci Okay Untuk size ni Sampai bilik Dengan bilik Lakang Maksudnya 3 bilik lah 3 bilik ni 3 bilik Makan size yang sama Okay macam biasa Untuk Tingkap Kita bagi tingkap Casement Tingkap kita bagi tingkap Casement Harka yang kita bagi ni Kebiasaannya Termasuk lah Macam siling kapur Plaster siling lah Ini plastic siling Kita bagi Okay Aksesori takde Aksesori biasa Untuk rumah beli Kita tuang pasangannya Ke Point sahaja Kita standby Okay jom Kita pergi ke Bilik pertama Oh ya lupa Sebelum tu Rumah ni ada 3 bilik Untuk rumah ni Ada 3 bilik Dan 2 toilet Satu toilet Master room Dan satu lagi Toilet pertama Jom Saya tunjuk bilik yang Master room Master room Okay Untuk master room Dia punya pintu Bilik Ketiga-tiga bilik ni Kita bagi Molded Honeycomb Molded Honeycomb Okay Lagi Pilihan warna Kita rumah pilih Warna hitam Tak Dia bukan macam Warna hitam sangat Dia macam-macam Biru-biru gelap sikit lah Macam Gelap Macam pula Macam biru lah Okay Macam yang saya cakap Kita punya harga ni Kita bagi cat putih sahaja Semua rumah kita bagi cat putih Cuma kita tahu rumah Buat penambahan Eh Jom rumah beli cat Kita tolong catkan Okay Jom kita masuk Untuk master room Okay Nah ni baru luas guys Okay Untuk master room Dia punya keluasan dia 14x10 Okay Untuk keluasan master room ni 14x10 Macam biasa Ada tingkap Setiap sudut rumah Setiap ruangan Mesti ada tingkap And Macam saya cakap tadi Sebentar guys Disini saya kurang faham tadi 14x10 Maksudnya itu Apa ya guys ya Meternya gimana Aduh Ini berkeluasan dia 14x10 10 Nah itu Kurang faham Coba di komen guys Komen ya Ada tingkap Sudut rumah Setiap ruangan 4x5 And Macam saya cakap tadi Untuk bagian Toilet lah Ada toilet Kita akan buatkan satu Untuk master room Okay Okay Untuk toilet ni pula Pintu nampak tak ada kan Okay Pintu ni Tuan rumah dia nak pakai Pintu yang Lipat dua tu Apa nombor pintu tu Tapi sekarang ni Masih tampar lagi Yang ini Tuan rumah buat Tampahan sendirilah Sebab ini harga ni Kita tak termasuk Dengan pintu tu Kita biasa bagi Pintu sliding Yang Yang lipat-lipat tu Ataupun pintu plastik Yang buka Tuan rumah tak ada Kita nak pakai Yang lipat dua Okay Untuk toilet pula Toilet ni Berkeluasan 5x5 Untuk toilet ni Berkeluasan 5x5 Macam biasa Pilihan Owner pilih mozak Atas pilihan Owner sendiri Tapi mozak biasa Kita bagi Kilo plus 10 Ataupun 1x1 Lepas tu Lantai 1x2 Okay Macam biasa Aksesori Tengok Aksesori ni Tuan rumah Beli Kita tolong pasangkan Okay Saya kira Itu dah termasuk Gitu enggak Berarti ya Itu Hanya untuk Bangunan saja Bangunan jadi ya Jom Kita pergi ke bilik Nombor 2 Okay Okay Untuk bilik Nombor 2 Dia punya Luasan Bilik ni Adalah 10x10 Okay Bilik ni tak ada apa sangat Untuk kita nak review Macam biasa lah Tingkap Setiap ruangan Kita ada tingkap Betul Bilik ni ada satu Termasuk bagus ya Sampai kipas Lampu kipas ni Kita pasang Owner beli Kita pasang kan Dan satu lagi Untuk point aircon Tuan rumah Ada buat penambahan Setiap ruangan bilik Ada penambahan aircon Kita cuma bagi Satu point aircon saja Tuan rumah boleh letak Dekat mana-mana Tapi Kalau dia nak ada Setiap ruangan tu Nak ada point aircon Kita buat Point aircon lah Jom Jom pergi ke bilik Nombor 3 Bagus ya Pengerjaannya ini guys Asli Okay Bilik nombor 3 ni Kita boleh lihat Bilik nombor 3 ni Berdekatan Berdekatan Dengan ruang dapur Aha Okay Bilik nombor 3 ni pun Dia punya keluasan pun sama Terang ya guys ya 10x10 Karena jendelanya lumayan Lebar itu Tingkap Kalau disini namanya jendela Tapi tak tahu kenapa Kita orang pilih Mungkin dia plan Nak pakai lampu panjang Tapi dia dah Pilih lampu bulat So Pula wiring Berpasang ya Tapi tak tahu Lama bertengah Pilih Okay Untuk bagian dapur pula Jom Untuk dapur ni Dia punya Keluasan dia Adalah 13x10 Untuk dapur ni 13x10 Sebab Sepatutnya Toilet dia besar lagi Tapi tahun rumah Dia kecil Jadi buat 5x5 Jadi dia dapat ruangan yang besar lah Untuk bagian dapur Betul Dapur harus Lumayan besar sih Agar cantik gitu Untuk lorong ni Okay Lorong ni Mereka kan Memang besar lah Kalau daripada Ruang tamu ni Kita Dapur Lorong ni memang besar Dalam 5 kaki ni So Tak ada sempit sangat Biasanya kan rumah Mataman lama kan Kecil je Dalam 3 kaki kan Tapi ni ruangan Iya 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 Berarti itu Satu meteran Berapa ya guys Untuk keramiknya itu Kisaran 30-35 ya Tapi dia padat Yang satunya Lagi ada ruang tamu Luang tamu ni Dia ada kecil Tapi kecil pun Okay lah Orang kata 19 x 10 Okay lah Okay 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 95 ribu ringgit Bagus tamu ni yang menarik sikit Okay Sebab Harga yang kita bagi Dia ikutkan Memang tak ada Tahu Tabletop ni Tapi Dengan kita Merasa Berbesar hati Eh murah hati Kita bagi Tabletop sekali Tabletop ni Dia punya panjang 8 kaki Senang lah Kita boleh bagi 12 kaki Tapi Tau rumah Dia buat 8 kaki Sebab Mungkin Nak buat meja makan Keputlah meja makan Betul 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 Tapi nice Untuk Tabletop ni pun Tau rumah Pilih sendiri Okay yang ni semua Kita pasangkan Yang ni semua Semuanya kita pasangkan Point point ni semua Kita pasangkan Mantap Hood Hood apa ni Tempat apa Sedut asap ni Hood ni Kita pasangkan Okay untuk pintu Pintu belakang Dengan pintu depan Kita tak bagi Macam pintu Bilik tau Pintu bilik ni Dia tak sesuai Sebab dia bukan Solid dome Okay Untuk belakang ni Kita bagi Solid dome Dia punya corak pun sama Macam pintu depan Macam ada bentuk Pasu sikit Okay Nice lah Cantik lah Kita buat pilih Cantik betul Sebab cat dia bukan Warna gelap Dia macam warna Biru-biru Kelapa Kita pergi ke Toilet Toilet tertamu Okay Toilet tertamu Berarti disini ada Toiletnya dua Luar sama dalam Mosek pun sama Belak-belakang sebelah Tak ada Abang perembahan So rumah nak sama Tema pun memang Sama Putih And Toilet ni Dia punya Keluasan dia 5x5 Keluasan untuk toilet ni 5x5 Macam biasa Accessory Semua kita pasangkan To rumah Beli Kita pasangkan Tapi Kita tak ada Worksheet Oke Saya rasa itu saja Lepas ni Saya akan Review Untuk luar pulak Kita naik Kita pengen Lihat luarnya juga Oke Biasa banget Kalau luarnya Guys Tapi dalemnya Mewah Bagus Jadi Bisa kita Lihat Dari luar Itu Kayak Biasa Tapi Ketika Masuk Itu Bagus Berarti Ownernya Ini punya Selera Yang Lumayan Mantap Oh iya guys Mau nanya Guys Mau nanya Buat teman-teman Semua Ini Kalau Pakai Atap Rumah Seperti Ini Panas Banget Gak Sih Guys Kalau Disana Kalau Disini Pasti Panas Banget Ini Asli Oke Tuh Tuh guys Simple ya Bangunannya Simple Tapi Bagus Yang Yang penting Dalamnya Yang penting dalemnya Wow Oke Sudah selesai Dan itulah Tadi Harga Rumah 95.000 Ringgit Guys Pengerjaannya Dan Untuk Aksesori Aksesorisnya Itu Memang dari Ownernya Sendiri Katanya Jadi Memang Mungkin Hanya Berdiri Aja Itu Rumah Setelahnya Belum Aksesoris Dan lain Sebagainya Itu 95.000 Ringgit Ya 95.000 Ringgit Dan itu Maksudnya Murah Apa Mahal Coba Teman Komen Ini Murah Apa Mahal Dan Kalau Menurut Saya Bagus Luarnya Kelihatan Simple Kelihatan Biasa Standar Tapi Dalamnya Wah Seperti Itu Memang Rumah Harus Kayak Gitu Banyak Rumah Kalau Di Indonesia Depannya Bagus Ataupun Kelihatan Dari Luarnya Bagus Tapi Dalamnya Biasa Aja Nah Mungkin Justru Luarnya Biasa Aja Dalamnya Malah Mewah Itu Sangat Selesa Nanti Tinggalnya Seperti Itu Oke Dan Terjawab Sudah Bahwasannya Ya Buat Rumah Seperti Ini Harganya Sekitar 95.000 Ringgit Guys Ya Mungkin Sama Isinya Sekitar 150.000 Ringgit Kalau Disini Setelahnya 300.000 350.000 Itu Udah Bagus Asli Sudah Bagus Dengan Ukuran Rumah Seperti Ini Ya Mungkin Beda Harga Di Segi Istilahnya Bahan Bahan Bangunannya Dan Sekarang Di Indonesia Lumayan Mahal Untuk Sekarang Dan Apakah Di Malaysia Itu Istilahnya Sepen Batu Batah Dan Lain Sebagainya Apakah Murah Atau Mahal Saya Kurang Tahu Juga Jadi Tolong Jawab Teman Sekalian Baru Kali Ini Saya Membahas Tentang Budget Rumah Seperti Itu Karena Saya Sangat Menarik Sekali Di Sana Bangunannya Atapnya Bukan Genteng Kalau Disini Kebanyakan Pakai Genteng Karena Genteng Itu Adem Enak Dan Disana Pakainya Kayak Gini Apa Namanya Ini Kalau Disini Bisa Dikatakan Has Base Saya Kurang Tahu Pelafon Atau Apa Teman Teman Boleh Jawab Ini Namanya Apa Kalau Di Malaysia Untuk Atap Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Buat Abang Syah Buan Yang Senandiasa Memberikan Isilanya Informasi Tentang Budget Rumah Ini Abang Berarti Menerima Proyek Buat Teman Semua Yang Mau Buat Rumah Bisa Ke Abang Ini Nah Seperti Itu Di Channel Youtube Bisa Teman Teman Hubungi Seperti Itu Oke Terima Kasih Tengok Video Ini Sampai Selesai Apabila Selah Kata Mohon Dimaafkan Buat Teman Semua Yang Belum Punya Rumah Semoga Segera Punya Rumah Semoga Sukses Terus Dan Sehat Selalu Amin Amin Terima Kasih Sampai Jumpa Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax